Halo, welcome back to my channel, Muhammad Dini Kali ini gue akan membahas tentang Sebuah negara bagian yang tentu Sangat populer banget bagi kita Oke, sebagai kita ketahui Amerika Serikat adalah sebuah Republik Federal Federal sehingga Mewajibkan negara Amerika Serikat Memberikan kekuasaan yang sangat penuh Terhadap negara Bagian yang ada di dalamnya So, jadi kekuasaan daerah di Amerika Serikat Itu sangat tinggi ya, sehingga Provinsi di sana disebut dengan Negara bagian, kali ini gue akan ngebahas Tentang State California Atau negara bagian California So, buat kalian yang suka dengan film-film Hollywood, pasti gak asing dengan negara bagian Ini, yap Negara bagian California adalah sebuah Negara bagian yang Apa ya, negara bagian Yang cukup maju di Amerika Serikat Setelah negara bagian New York ya tentunya Karena negara bagian ini Disinilah kota-kota penting Amerika Serikat Seperti Los Angeles Atau studio Hollywood ya, kawasan Hollywood Yang merupakan pusat perfilman Amerika Serikat Ada kota Sacramento yang ibu kotanya Ada kota Santa Monica dan masih banyak lagi Kali ini gue akan ngebahas tentang Sebuah negara bagian California So, California adalah sebuah negara bagian yang cukup maju Yang berada di negara Federasi Amerika Serikat California sendiri terletak di pantai barat Dari negara Amerika Serikat California atau California adalah Atau disebut California California adalah sebuah negara bagian yang terletak di pesisir barat Amerika Serikat Dengan penduduk yang terbanyak di Amerika Serikat Andai kata California adalah sebuah negara yang berdaulat dan merdeka Dia berada di posisi ke-6 dan ke-9 ekonomi dunia Sehingga negara bagian ini merupakan negara bagian yang cukup kuat secara ekonomi Amerika Serikat juga sebuah negara bagian yang paling beragam suku bangsa di Amerika Serikat California juga memiliki julukan sebagai The Golden State Kenapa? Ini merupakan bagian dari sejarah pada tahun 1849 California pada masa Gold Rush Yaitu The Gold Rush Yaitu demam emas Dan selain itu menunjuk kepada rumput di California yang terlihat menguning pada musim panah Pada musim panah atau summer So sebagai salah satu negara bagian yang cukup penting di Amerika Serikat California juga pendorong dominan dari budaya Amerika dan juga ekonomi dari negara tersebut Yaitu menyumbangkan peningkatan teknologi dan hukum Sebagai tambahan juga membayar lebih kepada sistem negara federal dari keuntungan yang dia terima Negara bagian ini juga memiliki kotak-kotak terbesar dan menarik di Amerika Serikat Seperti Los Angeles, San Diego, dan San Francisco Jadi negara bagian California ini juga sangat besar pengaruhnya dalam pemberian pajak Karena ekonominya cukup besar Secara geografi, negara bagian yang disebut sebagai negara bagian film ini ya Berbatasan dengan samudera pasifik, Oregon Secara geografi, negara bagian penting Amerika Serikat ini berbatasan dengan samudera pasifik Negara bagian Oregon, negara bagian Nevada, negara bagian Arizona, dan negara-negara bagian Meksiko, Bajak, California California memiliki alam yang indah dan menonjolkan lembah tengah yang luas Gunung tinggi, padang pasir yang panas, dan ratusan mil pesisir pantai yang cukup ini Dengan luas wilayah 410 ribu kilometer persegi Dia merupakan negara bagian terbesar ketiga di Amerika Serikat Kebanyakan kota besar menempel di pesisir pantai pasifik yang sejuk Yang paling terkenal adalah kota Los Angeles, San Francisco, San Jose, Los Long Beach, dan San Diego Namun ibu kota negara bagian ini bukanlah kota terbesarnya seperti Los Angeles Merupakan Sacramento yang terletak di Central Valley Sedangkan kota keadaan terbesar di California adalah Fresno Yang terletak di San Jacquin, di San Jacquin Valley Jika merujuk daripada luas dari negara bagian ini Jika kita kalkulasikan, negara bagian ini memiliki luas hampir sama dengan luas keseluruhan Pulau Sumatra Jadi negara bagian ini cukup gede, cukup besar lah, ketiga terbesar ya di Amerika Serikat So, dibalik keindahan alam California yang cukup memukau tadi California juga terkenal dengan gempa buminya Dikarenakan San Andreas Fault, meskipun gempa yang lebih kuat terjadi di Alaska Dan sepanjang sungai Mississippi Amerika Serikat Gempa di California terkenal karena frekuensinya dan letaknya di wilayah yang banyak penduduknya Beberapa orang percaya pada akhirnya sebuah gempa bumi besar Yang besar akan menyebabkan putusnya pesisir California dengan benua Dan akan tergelam ke samurda membutuhkan sebuah tanah baru Tapi ini masih prediksi dari para penangan Sebagai negara yang memiliki luas negara yang cukup besar California memiliki penduduk totalnya yaitu 36.961.64 jiwa Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian pada tahun 2009 Selain itu, titik ketinggian tertinggi yang ada di negara bagian California adalah Gunung Whitney Yang berada di 4.418 meter di atas permukaan laut Dan rata-rata ketinggian yang ada di California yaitu 884 meter Dan titik terendah adalah Death Valley yang ada di minus 86 meter Saat ini Amerika dipimpin oleh seorang gubernur bernama Jerry Brown Senator Daniel Feinstein dan Kamala Harris Sebagai negara bagian yang termasuk cukup penting di Amerika Serikat Tentu California juga memiliki banyak kontribusi kepada negara federal Karena pemberian tax yang cukup besar kepada pemerintah federal Dan juga California menjadi sebagai pusat budaya Amerika Serikat Trend, mode itu semua ada berpusat di negara bagian California Sehingga di Amerika Serikat Bagi para penduduk warga daerah-daerah terpecil Menjadikan negara bagian California itu sebagai daerah impian Untuk meraih mimpi menjadi artis atau aktor Sehingga negara bagian ini disebut sebagai the dream state Negara bagian impian selain dari negara bagian New York atau kota New York Oke sekian dulu ya tentang negara bagian California Apapun itu negara bagian California adalah salah satu negara bagian yang cukup penting Bagi pemerintah Amerika Serikat Dan dulu pernah juga dipimpin oleh seorang aktor Negara bagian California pernah dipimpin oleh seorang aktor bernama Arnold Schwarzenegger Tau ya dia pernah menjadi gubernur dari negara bagian California Dan juga banyak mantan bekas-bekas gubernur California yang pernah menjadi presiden Oke terima kasih atas kalian semua yang sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan semoga menambah ulasan kalian tentang geografi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kalian semoga Sampai jumpa dan tetap sehat Terima kasih.